Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Belajar. Channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi penyebab kekalahan blog sentral pada Perang Dunia Pertama. Bagi sobat yang ingin membaca lebih lanjut dan lengkap, dapat membaca lewat via website pelajaran sekolah di blogspot.com atau mengklik linknya di bagian deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video pelajaran terbaru. Serta like dan komen juga pada video ini agar channel ini terus berkembang dan update video-video pelajaran yang lainnya. Langsung saja, mari kita bahas mengenai apa saja sih penyebab kekalahan blog sentral pada Perang Dunia Pertama. Faktor penyebab kekalahan blog sentral pada Perang Dunia Pertama sangat beranek kearagam, baik faktor internal maupun faktor eksternalnya. Beberapa penyebab kekalahan blog sentral pada Perang Dunia Pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam tidak memadai. Yang kedua, jumlah anggota blog sentral yang sedikit. Yang ketiga, sedikitnya daerah jajahan blog sentral. Yang keempat, teknologi yang kurang unggul. Yang kelima, keluarnya Italia. Yang keenam, terlibatnya Amerika Serikat. Yang ketujuh, dilakukannya blokade oleh sekutu. Dan yang terakhir adalah terjadinya gelojak di dalam negeri blog sentral. Mari kita bahas satu persatu mengenai faktor penyebab kekalahan blog sentral tersebut. Pertama, faktor penyebab kekalahan blog sentral terhadap sekutu adalah sumber daya alam yang dimilikinya kurang memadai. Sumber daya alam yang dimiliki oleh blog sentral seperti Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia tidak memadai atau kurang akan sumber daya alam. Sedangkan negara blog sekutu seperti Inggris, Rusia, dan Perancis memiliki sumber daya alam yang cukup dalam Perang Dunia Pertama. Sumber daya alam tersebut tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan pada tentara dan sebagainya. Namun, sumber daya alam tersebut juga digunakan untuk menggerakkan peralatan tempur yang dimiliki dan digunakan dalam peperangan seperti minyak bumi. Yang kedua adalah negara blog sentral pada Perang Dunia Pertama adalah berjumlah sedikit. Negara anggota blog sentral jauh sangat sedikit dibandingkan dengan blog sekutu. Selain itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat bergabung dengan blog sekutu. Bahkan negara-negara kecil sekalipun bergabung dengan blog sekutu. Sedangkan blog sentral hanya memiliki sedikit anggota sangat jauh sekali dibandingkan dengan blog sekutu. Selanjutnya adalah sedikitnya daerah jajahan blog sentral. Daerah jajahan yang dijajah oleh negara-negara besar seperti Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, dan sebagainya dapat membantu dalam peperangan di mana bantuan tersebut dapat berupa keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya daerah jajahan, negara yang menjajah memiliki kekuatan pendukung di belakangnya. Sedangkan blog sentral hanya memiliki sedikit negara jajahan. Dibandingkan dengan blog sekutu yang memiliki daerah jajahnya sangat banyak. Selanjutnya adalah teknologi yang kurang unggul. Dalam peperangan juga dibutuhkan teknologi militer dan taktik militer peperangan yang mumpuni agar dapat membantu dalam peperangan. Pada saat itu, negara blog sentral dalam teknologi dan taktik militer peperangan dimiliki kurang unggul dibandingkan dengan blog sekutu. Blog sekutu memiliki teknologi militer yang sangat mumpuni. Salah satu contohnya adalah teknologi militer buatan Inggris, yaitu kapal perangnya. Selain itu, setelah masuknya Amerika Serikat dalam perang dunia satu, taktik militer blog sekutu berdampak unggul dan mumpuni dibandingkan dengan blog sentral. Selanjutnya adalah Italia keluar dari blog sentral. Pada tanggal 23 Mei 1915, Italia bergabung dengan blog sekutu. Tentunya bergabungnya Italia ke blog sekutu membuat kekuatan blog sentral berkurang. Selain itu, keluarnya Italia dari blog sentral bukan tanpa alasan, melainkan terdebat beberapa alasan mengenai Italia keluar. Lantas, apa saja sih Italia keluar dari blog sentral itu alasannya? Beberapa alasan Italia pindah dari blog sekutu dari blog sentral ke blog barat atau sekutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Austria terlebih dahulu yang mendekarlasikan perang bukan Serbia, sehingga hal tersebut bukanlah perang bertahan. Yang kedua, Italia merasa dirugukan oleh blog sentral, sehingga lebih memiliki blog sekutu. Hal ini karena Italia akan mendapatkan keuntungan berupa Tirol Selatan dan Tretino, di mana daerah tersebut terdapat etnis italianya. Yang ketiga, bentrok antara Italia dengan Austria-Hungaria. Dan yang terakhir adalah Italia tidak mau berperang melawan Inggris. Hal ini karena Inggris telah menguasai daerah-daerah Mediterania, sehingga apabila blog sentral menyerang Inggris, maka Italia akan cepat dikalahkan oleh Inggris. Karena wilayah Mediterania dikuasai oleh Inggris yang telah menguasai Afrika dan India. Maka dari itu, setelah Italia keluar dari blog sentral, kekuatan blog sentral berkurang, sedangkan blog sekutu bertambah kuat. Yang terakhir adalah, Yang selanjutnya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Pada awal Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat bersikap netral dan tidak memihak blog manapun. Hal ini juga didukung oleh seluruh rakyat Amerika Serikat pada saat itu. Namun, kejadian-kejadian yang menipu Amerika Serikat akibat ular Jerman. Sehingga, Amerika Serikat ikut dalam peperangan. Kejadian tersebut seperti menembak dan menanggalkan kapal dagang Amerika Serikat dan membuat banyak warga Amerika Serikat meninggal dunia atas kejadian kapal-kapal, baik kapal dagang maupun penumpang yang ditembaki oleh Jerman. Hal tersebut membuat Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menyatakan berperang melawan Jerman setelah setujunya keputusan Presiden Woodrow Wilson tersebut oleh Parlemen Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah pemberontakan dalam negeri Blok Sentral. Negara-negara Blok Sentral mengalami pemberontakan di dalam negeri mereka. Hal ini menyebabkan negara Blok Sentral tidak hanya berfokus pada Perang Dunia Pertama, tetapi juga di dalam negeri dan mengatasi pemberontakan yang dilakukan akibat masyarakatnya. Masyarakat merasa bosan dengan peperangan dan tidak lagi mau dalam mendukung pemerintahan yang ada. Terima kasih dalam menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Sampai jumpa pada video selanjutnya.